Apa kabar sahabat? Semoga selalu sehat dan tetap semangat walau situasi tak nyaman masih menghantui karena pandemi belum kunjung berlalu dari kehidupan kita. Bagaimanapun kita mesti bersabar dan berpikir positif serta tetap menjalankan protokol kesehatan sebagaimana mestinya. Berhubung ini akhir pekan, maka saya akan mengajak sahabat jalan-jalan ke tempat yang lain dari biasanya. Kali ini saya akan mengajak sahabat berbelanja ke pasar, bukan pasar biasa lho, tapi pasar pandemi. Nah, jadi kepo kan? Jangan kemana-mana, saya akan menjelaskan setelah ini. Terima kasih telah menonton! Meski sedang pandemi, pasar produk keterampilan yang satu ini tetap ada, sehingga pekerja-pekerja dari luar desa pun tetap betah tinggal di desa ini. Tadi saya katakan bahwa saya akan membawa sahabat ke pasar pandemi. Mengapa saya sebut pasar pandemi? Karena pasar yang satu ini sengaja dibuka untuk menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama pandemi. Di pasar ini, kita dapat berbelanja dengan aman dan nyaman, karena tempatnya terbuka dan luas yang memungkinkan kita tetap bisa menjaga jarak dan tidak menciptakan kerumunan. Pasar ini pada awalnya dibuka di sebuah lapangan di pinggiran timur kota Tabanan, tetapi kemudian dipindahkan, karena mungkin khawatir lapangan yang biasa dipakai upacara bendera itu jadi rusak. Tempat yang dipilih kemudian adalah terminal pesiapan yang terletak di pinggiran barat kota Tabanan. Inilah pasarnya sahabat, Anda bisa lihat sendiri, pedagang-pedagang yang ditampung di tempat ini kebanyakan pedagang yang menggunakan mobil truk kecil. Mereka sebagian besar datang dari desa-desa di pegunungan yang mengambil barang dagangan berupa sayur mayur langsung dari petani yang menghasilkannya. Itulah sebabnya mengapa para pedagang yang berjualan di sini bisa menjual dengan harga relatif lebih murah. Nah sekarang saya akan langsung berbelanja pada pedagang yang telah berhasil membuat saya menjadi pelanggan setianya. Ini bukan karena pedagangnya masih muda dan cantik, tetapi karena barang dagangannya selalu bagus dan segar. Lagipula harganya miring. Karena di rumah masih ada stok sayuran, maka kali ini saya hanya akan berbelanja sedikit. Saya beli sekilo buncis, sedikit wortel, pare, dan juga soe putih plus tempe. Sahabat tahu berapa harganya semua itu? Hanya 20 ribu rupiah. Karena sudah menjelang tengah hari, saya harus bergegas pulang biar sempat masak untuk makan siang. Demikianlah sahabat, karena saya sudah selesai belanja, maka kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di video yang lain. Bagi sahabat yang baru pertama kali mampir ke kanal Balijani, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya agar sahabat selalu dapat pemberitahuan untuk video-video berikutnya. Salam Rahayu Salam Rahayu